Hai hai pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So, kali ini jangan kemana-mana kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Sepanjang sejarah separatisme adalah hal yang tidak bisa dialahkan Yevgeny Raibinin dalam tulisannya yang berjudul The Basic Causes of the Contemporary Spiritism Menyoroti terbentuknya divisi-divisi berdasarkan identitas seperti etnisitas dan kultur Yang berdampak pada ketimpangan kesempatan ekonomi seringkali menjadi pemicunya Namun penyebabnya bisa pula divisi ideologi yang memberi peluang pada berkembangnya nasionalisme tertentu Contohnya saja yang terjadi di Syria dan wilayah Donbass di Ukraina Saat ini yaitu separatisme seringkali berkembang menjadi deklarasi kemerdekaan Meskipun tak sedikit yang tidak mendapat pengakuan kedelautan resmi dari negara-negara tetangga apalagi PBB Seperti beberapa wilayah di dunia Berikut ini adalah 5 wilayah abu-abu di dunia merdeka tanpa pengakuan PBB versi Yeni Fakta So, jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama ini fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Korsika Korsika adalah sebuah pulau yang dulunya ditemukan oleh orang-orang Pocasia asal Yunani Dan dijadikan salah satu basis perdagangan Mereka kemudian berpindah tangan ke Kaisaran Romawi Sebelum akhirnya jatuh ke Bizantium dan mendapatkan otonomi Di abad ke-13 sampai ke-18 wilayah ini berada di bawah otoritas Republik Genoa Salah satu negara di semenanjung Italia sebelum negara Italia yang bersatu Tarbanto Yang kedua Donbass Donbass adalah judukan untuk kawasan Donetsk Basin yang berada di Ukraina bagian timur Sejak terjadi krisis Euromaidan dan demo anti pemerintah Viktor Yanukovych di tahun 2014 Wilayah ini turut bergezolak Merujuk analisa sepeda dan park dalam Journal of Eurasian Studies yang dipublikasikan di tahun 2016 Setelah itu terjadi divisi yang cukup kentara di Ukraina terutama secara ideologi politik Yang ketiga Abkhazia Sebelum Donbass Hal serupa pernah terjadi di wilayah Abkhazia yang merupakan bagian dari teritori Georgia Merujuk jurnal berjudul Abkhazia Stable Isolation tulisan Thomas Dewar Konflik menyeruak ketika Uni Soviet akan pecah dan Georgia hendak membentuk negara berdalot sendiri di tahun 1991 Tokoh-tokoh politik Abkhaz di sisi lain menginginkan otonomi di bawah perbedaan ideologi ter Maksud kami teresklarasi menjadi perang di tahun 1992 sampai dengan 1993 Yang akhirnya berakhir dengan gencatan senjata dan operasi perdamaian oleh Rusia dan PBB Yang keempat Ossetia Selatan Perang 5 hari antara tentara Rusia yang mendukung kelompok separatis dengan pemerintah Georgia di tahun 2008 Ternyata tidak hanya terjadi di Abkhazia tetapi juga wilayah yang bernama Ossetia Selatan Yang kelima Sahara Barat Sahara Barat dulunya pernah menjadi koloni Spanyol Namun di tahun 1975 ia diduduki oleh tentara Maroko dan Mauritania Setelah Spanyol meninggalkan wilayah itu PBB menganggap kedua negara tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sebagai gantinya PBB mengakui polisario front sebagai perokilan legal dari orang-orang sahrawi yang mendiami Sahara Barat Demikiannya ulasan 5 wilayah abu-abu di dunia merdeka tanpa pengakuan PBB versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia